Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Berbicara soal live action pastilah sangat menarik. Apalagi film live action yang akan dirilis adalah anime yang kita sukai. Walaupun banyak dari film tersebut tak sesuai harapan, namun bisa sedikit dinikmati. Meskipun begitu, masih banyak juga anime live action yang digarap dengan baik. Lalu dalam pembahasan kali ini kami akan membahas kabar yang beredar baru-baru ini, yakni One Piece akan dibuatkan live actionnya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut pembahasan One Piece live action versi efek anime. Baru-baru ini salah satu layanan digital yaitu Netflix mengumumkan kabar baik dalam postingan Twitter. Yang mana Netflix akan bekerja sama dengan Tomorrow Studios dan Shueisha untuk membuat live actionnya One Piece sebentar lagi. Saat melihat kabar itu pastinya kami atau kalian sangat senang. Lantaran sudah beberapa tahun menunggu hal ini. Mengingat banyak anime populer seperti Attack on Titan dan Dragon Ball sudah dibuatkan versi live actionnya. Yang menariknya disini sang pengarang yaitu Eichiro Oda ikut anil dalam keseluruhan pembuatan film ini. Nah setelah kabar itu, ada kabar baik lagi dari Netflix. Yang mana mereka juga sudah memberitahu siapa yang akan memerankan toko-toko dari kru topi jerami. Walau saat ini yang diketahui hanya 5 orang saja. Soalnya nanti film pertama kemungkinan mengadaptasi dari Ark Is Blue saja. Nah, Oda beserta tim juga tak main-main dalam memilih karakternya. Lantaran sudah jauh hari mereka telah menyeleksi para aktor agar bisa menunjang toko-toko ternama dari One Piece. Lalu siapa saja mereka, langsung saja menuju pembahasan tentang pemerannya. Inaki Godoy Inaki Godoy merupakan aktor muda yang berbakat dari Meksiko yang masih berusia 18 tahun. Diketahui dia pernah bermain dalam serial film La Cereda del Centauro dari 2016 sampai 2017, beserta film ternama lainnya. Selain dari itu juga pada tahun 2020, dia juga memintangi drama TV dari Netflix berjudul Hukil Sera. Lalu saat ini dirinya dipercaya untuk menjadi sang toko utama Monkey di Luffy. Nah, pemilihan pemeran dari karakter Luffy tidaklah asal-asalan. Lantaran sang pengarang yaitu Oda ikut serta menyeleksi sendiri tokoh yang tepat dari kru topi jerami. Terutama pemeran dari karakter Luffy sendiri. Entah bagaimana akting dari Godoy ini, yang pasti diharapkan bisa memerankan sikap dari Luffy yang polos dan penuh tekad itu. Diharapkan juga CGI dalam filmnya nanti bisa menunjang peran dari Godoy, mengingat nantinya akan banyak sekali efek yang akan ditampilkan dari karakter Luffy, mulai dari gear maupun kekuatan karetnya. Makenyu Arata Pasti bagi kalian penggemar live action dari Jepang sangat asing dengan orang yang satu ini. Bagaimana tidak, karirnya tersebut cukup menanjak dalam film live action. Apalagi namanya mulai dikenal pada saat berperan sebagai Wataya Arata dari film Chiafuru. Sebenarnya ada banyak sekali film-film yang dimainkan. Namun yang paling mencolok dari tahun 2021 ini, yakni saat berperan sebagai Enishi Yukishiro yang menjadi musuh utama dari Kenshin Himura. Dilihat dari penampilan sebelumnya, kemampuan dari Arata memang sudah tidak diragukan lagi, lantaran lawan peran sebelumnya juga sangat terkenal. Dari situ sudah menyimpulkan kalau Arata bukanlah aktor kaleng-kaleng, karena semua karir dan perannya yang sangat epik. Alhasil karena semua pencapaian tersebut, dia pun dipercayai untuk memerankan karakter dari Roronwa Zoro sang pemburu bajak laut. Jika dilihat dari sikap dan banyak peran yang dilakoni oleh Arata, dia memiliki sedikit kesamaan dari tokoh Zoro yang tegas dan tak kenal ampun. Bahkan dari raut mukanya sendiri juga terbilang sangar seperti Zoro. Lalu akankah bisa Makenyu memerankan tokoh ini dengan maksimal? Jika bisa, pastinya akan lebih bagus lagi. Mengingat lagi, Zoro adalah salah satu karakter favorit yang memiliki popularitas seperti Monkey D. Luffy. Emily Rudd Emily Rudd merupakan seorang bule yang berasal dari Minnesota, USA. Yang mana kali ini sang wanita cantik ini akan dipercayai oleh Tim untuk menjadi karakter nami yang begitu licik dan mempesona. Sama seperti pemeran lainnya, Emily juga adalah aktris yang berbakat. Bukan hanya segi aktingnya saja, diketahui juga pernah belajar ilmu bela diri pada masa kecilnya. Meskipun sekarang sudah tidak terlalu menekuni hal itu, lantaran karirnya mulai melejit pada bidang perfilman dan permodelan. Menariknya di sini, ternyatanya pula Emily juga sangat menyukai anime One Piece. Itu terbukti dari dia yang pernah memposting scene dari nami yang lagi stres. Berbicara soal akting, nantinya pasti akan sangat ditunggu oleh banyak fans laki-laki. Mengingat ada daya tarik tersendiri dari karakter nami yang begitu mengemaskan. Sebab dari itu semua, pastinya akan membuat Emily sedikit tertantang dalam memerankan karakter dari nami. Jacob Romero Gibson Dalam live action One Piece, Jacob akan berperan sebagai karakter paling beruntung yang telain dan tebukan adalah Usopp. Nah, jika ditilik dari penampilan dari Jacob sendiri sudah terbilang hampir sama seperti Usopp. Dikarenakan Jacob memiliki rambut panjang yang sedikit keriting sama seperti perawakan dari Usopp. Tentunya hal itu menambah baik dalam penokohannya nanti, mengingat rambut yang digunakan asli. Kemudian soal aktingnya, mungkin kalian belum banyak mengetahui tentang aktor yang satu ini. Diketahui, dia mulai berkarir pada tahun 2016 pada drama film berjudul Greenleaf hingga tahun 2020. Sembari pada drama seris itu, dia juga memintangi beberapa film yang cukup populer yang menaikkan namanya. Dirumorkan dia seringkali disebut Lenny Kravitz versi muda. Alasan dari Oda dan seluruh pembuat memilih Jacob ialah karena umur dan penampilannya yang masih muda. Yang kemungkinan bisa menggambarkan perawakan dari Usopp yang sedikit kekanak-kanakan dan juga lucu. Tess Kyler Awal memulai karirnya Tess melewati dunia teater yang kemudian berkembang sampai kerana perfilman sampai menjadi produser sekalipun. Seringkali juga mendapat prestasi dari bidang seni. Menariknya pula, dia pernah masuk nominasi Oliver Award yang digelar tahunan oleh Society of London Theater. Tess merupakan salah satu aktor dari UK yang dipercaya untuk memerankan toko Finn Smoke Sanji. Tentunya hal ini akan sedikit sulit untuk dilakukannya, mengingat dalam kisah animenya, Sanji adalah seorang koki yang memiliki kekuatan yang kuat. Namun dibalik kekuatannya itu juga sangat lemah akan perempuan. Sebab dari itu, Tess akan mendapatkan peran yang menantang dirinya lantaran beberapa film yang dimainkan berzentre action. Hal itu berbeda dari sifat Sanji yang tergelong lemah lembut dan tiba-tiba menjadi kasar. Dari lima karakter tersebut sepertinya kru topi jerami akan diperankan oleh orang luar negeri. Walaupun begitu, Tomorrow Studios dan Eichiro Oda sangat antusias untuk menggarap live action ini sebaik mungkin. Jadi jika kalian tidak suka dengan adaptasi yang seperti ini, pastikan kalian tidak menontonnya. Soalnya kemungkinan hasil dari live action One Piece bisa saja seperti Attack on Titan yang sangat mengecewakan. Ataupun akan berbuah baik seperti live action Gintama. Mungkin itu saja ulasan mengenai live action dari anime One Piece. Kesimpulannya, setidaknya kalian jangan berekspektasi berlebihan dalam menilai hasilnya nanti. Jadi jika tidak sesuai yang diharapkan, mungkin hanya dinikmati animenya saja. Karena semua biaya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi film seperti itu juga tas dikit. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.